Yanita dan juga pemirsa dunia pendidikan tanah air kembali tercorek. Belum selesai kasus bullying siswa SMA Binus Serpong, kini kasus pelecehan seksual terjadi diduga melibatkan rektor Universitas Pancasila. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila menggelar aksi demonstrasi dengan membakar ban dan menutup jalan di depan kampus. Imbas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sang rektor berinisial ETH. Para mahasiswa membentangkan sepanduk yang berisi tuntutan penutasan kasus pelecehan seksual oleh rektor ETH. Bahkan mahasiswa juga menggeruduk kantor rektorat Universitas Pancasila. RZ dan DF, dua pegawai Universitas Pancasila, korban dugaan pelecehan seksual rektor ETH, telah melaporkan kasus ini ke polisi hingga menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan mendapat surat peringatan. Kalau ancaman tidak, tapi intimidasi itu lebih ke peraturan yang memang tidak membuat saya nyaman. Sang rektor pun akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Mitrujaya. ETH menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam dengan kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Ia pun membantah telah melakukan pelecehan seksual. Terlapor, telah hadir di Subdit Renata di Treskrim Umbolda Mitrujaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam. Diduga, aksi pelecehan seksual yang dilakukan rektor non-aktif Universitas Pancasila terhadap dua pegawainya terjadi pada Januari dan Februari 2023. Akibat dugaan periswa bejat tersebut, korban mengalami trauma mendalam. Kalau ditanya, kenapa baru melapor? Karena secara psikis, traumatik mereka itu yang membuat mereka maju-mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Itu karena diketahui oleh suami korban. Kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini akan tidak akan ada LP. Karena kasusnya itu dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut, laporkan sesegar mungkin. Sudah seharusnya polisi bergerak cepat mengusut tutas kasus jugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus ini tanpa politisasi dan tanpa transaksi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus, Pelaborkan.